Assalamualaikum Hai semuanya Masih tetap setia di channel aku kan Ikutin terus ya Hari ini aku mau kemana coba Aku mau pergi ke suatu tempat Yang belum pernah aku juga kesana Karena letaknya sangat jauh 80 kilo dari Madinah Tempat ini Sangat dingin teman-teman Kalau di kita itu kayak di puncak Di Bogor puncak Itu kan dingin Nah gitu disana juga Tiap tahun gak ada musim panas di daerah ini Nah untuk selanjutnya Biar lebih tahu jangan kemana-mana Saksikan terus ya Dan aku mau nyapa dulu Teman-teman Tempat ini pegunungan yang tinggi Daerahnya Seperti di kota puncak Jalannya juga kecil Karena ini jalan menuju Jalan Yambo Tapi jalan lama ya Orang-orang disini Pergi ke tempat ini Kalau lagi weekend Ijasa libur ya Kalau di kita tuh Seperti orang Jakarta Kepuncak kan di hari libur tuh Nah disini itu juga Terdapat tempat Madu Yang dijual asli dari orang-orang yang bikin madu disini itu harganya mahal sekitar 800-1000 per kilonya itu Ada juga disini kalau yang mau nginap Pila-pila yang disewain Kalau kita gak mau balik lagi karena jauh ya ke Madinah itu perjalanan mungkin 1 jam apa 1 jam setengah gitu ya Orang sini sengaja gak balik lagi karena menghindari panasnya Itu cuaca di perkotaan itu semuanya sekarang lagi musim panasnya teman-teman Dan aku pun bosan banget diem dulu terus di rumah karena belum reaktifitas lagi salon masih ditutup Nah di sepanjang jalan kita menemuin keledai teman-teman banyak disini berkeliaran Dan inilah puncak dari gunung yang aku tuju namanya Alfigera Coba di ketinggian ini dingin sekali ya apalagi malam teman-teman sangat dingin disini Ini suasana di waktu perkiraan jam 6 maghrib sebelum maghrib ya Nah disini juga tumbuh-tumbuhan itu hidup tanpa air tanpa hujan Karena ya begitu karena suasananya cuaca disini dingin teman-teman Jadinya pada agak hijau-hijau sedikit lah gitu ya Dan disini aku pun menemukan tumbuhan obat buat sakit kaki atau gula Ini obatnya diambil dari getahnya atau dari daunnya teman-teman Bisa dipakai obat banyak manfaatnya sekali dan ini hanya ada di Arabia Yaudah teman-teman sekarang aku mau lanjut pulang karena sebelum jam 8 harus ada di Madinah Terima kasih yang sudah nonton tunggu video selanjutnya Masalama Terima kasih sudah nonton tunggu video selanjutnya